A, mau bilang apa, mau mengucapkan apa untuk Neng yang lagi ulang tahun pagi hari ini? Oke, maka gak usah. Pegangan tangan dong. Aku, yang pertama, aku mau... Jangan pegang-pegang ya! Eh! Suami istri! Aku mau mengucapkan permintaan maaf sih. Tetap bukanya dong, tetap bukanya dong. Sayang, Neng, sampai sejauh ini, A masih banyak sekali kekurangan ya. Sebagai suami kamu, aku mau mengucapkan permintaan maaf. Maaf ya sayang ya, kalau A masih belum bisa menjadi suami yang baik. Belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Bahkan mungkin seperti suami-suami lain. Tapi A selalu berusaha. A selalu mencoba. A juga ingin sekali seperti yang lain ya. Niat A itu hanya ingin membuat kamu tersenyum setiap hari. Membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, membuat kamu nyaman di samping aku. Sama kegiatan-kegiatan kamu yang setiap hari padat. Aku ingin menghibur. Gimana supaya kamu tuh tetap dalam moodnya dan sehat selalu. Jangan dijawab dulu, Wi. Karena A juga punya sesuatu buat kamu. Ini ada persembahan dari A A Angga sang suami untuk Dewi Persi. Kita mau kasih lihat. Alhamdulillah, pokoknya Neng mengucapkan terima kasih sama A A. Dari awal, Neng tidak pernah melihat apapun harta ataupun apapun. Nggak, Neng tidak pernah merasa bahwa ingin menjadi istri-istri yang lain. Neng tidak pernah, tapi Neng kepengen A A menjalankan apa yang memang sudah menjadi kewajiban seorang suami. Neng tidak minta mobil, Neng tidak minta harta apapun. Neng cuma minta, jangan pernah melupakan tanggung jawabmu sebagai suami. Ibu saja. Seluruh dong istri, mau bilang apa. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih sudah sejauh ini Neng. Neng itu adalah guru buat aku. Dalam hidup ini dia yang merubah aku jadi lebih baik, Kang Rian. Neng itu tidak pernah lelah memberitahu aku. Dan dengan keterbatasan aku, dia mau terima itu. Dikasih dong bunganya buat Neng. Selamat ulang tahun Dewi Persik dari A A. Tapi ya buat kita, buat keluarga besar pagi-pagi ambiar, kita tuh sangat yakin banget terlepas kekurangan siapapun itu, termasuk juga A A Angga sebagai seorang suami, kita tuh selalu bilang bahwa kita tuh yakin. Sebenarnya dalam hati itu Dewi Persik benar-benar mencintai A A Angga Wijaya. Dan kita juga yakin bahwa hanya A A Angga yang dicintai sama Dewi Persik. Apa yang dilakukan yang selalu menemani Dewi Persik. Kamu mungkin boleh bilang, enggak, 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 aku gak cinta itu. Tapi kita yakin sekali. Karena kenapa? Karena dia yang selalu menemani kamu sampai kapanpun. Dan kita yakin ya, kalau A A Angga lah yang akan menemani kamu sehidup semati. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbah lelah, amin. Kalau ngomongin soal pasangan atau suami terbaik, suami terbaik jelas bukan yang bisa membelikan segalanya. Tapi suami terbaik adalah yang jelas bisa menemani selamanya. Nanti kita akan kembali lagi setelah di Pagi-Pagi Amin. Sampai jumpa di Pagi-Pagi Amin. Sampai jumpa di Pagi-Pagi Amin. Woo!